Gempa bumi yang mengguncang Gunung Kidul, Senin, 26 Agustus 2024, malam, kembali mencuatkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gempa megatras di wilayah selatan Jawa. Meskipun gempa kali ini tidak berpotensi tsunami, namun lokasi epicenternya berada di zona subduksi yang berpotensi memicu gempa besar di masa depan sebagaimana diprediksi BMKG sebelumnya. Kalau melihat titik koordinatnya itu memang jalurnya, tapi belum masuk ke megatrast karena kan harusnya kekuatannya di atas 8 magnitudo, terang Noviar, Selasa, 27 Agustus 2024. Lebih lanjut, Noviar mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa megatrast. Gunung Kidul menjadi wilayah yang paling terdampak dengan 43 rumah mengalami kerusakan ringan. Di sisi lain, Bantul mencatat 7 rumah rusak, Kulon Progo 2 rumah, dan Sleman 1 fasilitas umum, yakni pasar perambanan yang mengalami kerusakan pada bagian atapnya. BPBD-DY pun telah menyalurkan bantuan logistik berupa selimut, terpal, dan logistik makanan. Sementara belum ada yang mengungsi tapi dimungkinkan situasinya berkembang karena masih dilakukan pendataan lebih lanjut, sebab ada kemungkinan juga belum melaporkan dampaknya ke petugas, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Dan log Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!